Mengajukan kaca yang paling tebal yang ada di dunia Menggunakan beberapa alat Seperti palu, tang, luru, bahkan empor guys Tapi sebelum itu guys Pastikan buat kalian yang udah klik video ini Tekan tombol like ya guys ya Karena setelah like kalian bisa berada punya di orang kaya Ya gak like? Tak bakal guys Gue tunggu sampai sekarang guys Kalau masih kalian belum like video ini Kalian akan dicari Pocong Jadi guys Kaca ini berketebalan sekitar 5mm ya guys ya Mungkin lebih guys Dan bahkan ada sampai 5 lapis Dan yang paling belakang Yang paling besar Dan yang paling tebal Ini tidak bisa ditembus apapun Kecuali menggunakan alat-alat khusus ya guys ya Dan akhirnya kita langsung aja guys Menggunakan beberapa alat yang udah kita siapin Let's go Tapi ternyata ketika kita pake alat ini guys Ini yang terjadi Guys Jadi kita hari ini bakal coba buat menghancurkan kaca ya guys Katanya kaca ini susah dihancurkan Kan kemarin kita sudah menghancurkan yang namanya itu block diamond ya guys ya Sekarang kita bakal menghancurkan kaca yang paling tebal yang ada di dunia ya guys ya Kita bakal coba ya guys ya Kayak temperat glass apa-apa gitu namanya kita beli skita 5 jutaan lah ya guys Tapi gak masalah lah Kita hancurkan sekarang lah Kalian pokoknya harus like video ini guys Biar pros diamond bisa bikin konten-konten sebagus ini ya guys ya Semahal ini guys Kan satu like kalian bisa melihat menjadi orang kaya Kalau kalian gak like kalian akan dicari Nah kalian bisa liat ya guys ya Nah kalau ini kacanya pros diamond ya Dari bawah sampe atas ini kaca mahal nih guys Mahal sekali guys Ini tebal sekali ya guys ya Ini pencuri-pencuri ini gak bisa masuk sini gak bisa Jadi kalau ini pecah juga Alalum langsung hidup guys Alalum hidup Langsung ke Jabret Langsung polisi deket dari sini ya guys ya Pros diamond juga Pasti punya banyak temen sini langsung datang kesini Dan langsung menangkap Sikat habis ya guys ya pencurinya guys ya Langsung aja guys Sekarang kita bakal coba ya guys Nah apalagi bedanya guys ya Itu kaca ini Beda Semakin kecil suaranya Semakin meredam dia suaranya Itu semakin tebal Ini kalau peluru nembak pun Kayaknya gak tebus ya guys ya Paling retak gitu doang sih Apalagi nih guys Ini besinya kalian liat Ini ketebalannya segini guys ya Ini udah siap perang guys Balas sekali guys Nah sekarang kita bakal mencoba Menghancurkannya menggunakan beberapa alat-alat Yang sangat luar biasa dan mantap guys Let's go A few moments later Ini salah suara kita guys ya A few moments later Nah ini dia guys Jadi ada level kaca itu tebalnya itu segini guys Dan ada juga Berat ya guys ya Berat banget guys Ada juga kaca yang lebih tipis Nah ini dia guys Kaca yang lebih tipis guys Jadi dia masih ada bunyinya guys ya Kalau udah sebelih nih Ini gak ada bunyinya guys Tuh Maling keras ya guys ya Apalagi tadi kaca di alpartnya itu ya guys Bener-bener anti peluru guys Bener-bener gak bisa tembus apapun ya guys ya Nah bahwa ini Agak tipis guys Agak tipis yang ini guys Berarti tebalan yang tadi guys Sudah lah guys Kita bakal coba buat mengetesnya Nah apakah benar Kaca-kaca ini tidak tembus Dengan menggunakan senjata-senjata Kita bakal gunakan PESTOR PEDAK PALU Masih banyak lagi Tonton video ini sampe habis guys Let's go 1,2,3,4,5 kaca yang akan kita tembuskan Menggunakan senjata-senjata yang udah kita pilih guys ya Ini bakal keren banget nih guys Yang pertama kita bakal pakai senjata Ini dulu jel Botol jel bisa gak Kita coba ya guys ya Gak mempan guys Gak mempan jel Gimana kalau sekarang kayu guys Kayu guys Ini guys Kayu yang kecil ya guys Kalau yang gede mah udah pastinya Nganya bakal pecah ya guys Soalnya prosesnya mening Kencang banget Ngelemparan guys Taktik Ngelemparan benar Ini kalian posisi kaki tuh kayak gini guys Power kalian tuh dari kaki Sampai dari bahu ya guys ya Baru kalian lempar PUSIK PUSIK Lihat guys Betapa kerasnya barusan guys Dan masih Belum pecah Udah aku bilang gak pecel Ini kaca kamar kita nih Tiga kalinya ini guys Jadi gak bakal pecah ya guys Walaupun ada pencuri Di bobol gitu guys Yang mungkin menggunakan Palu atau apa Gak bakal pecah Tapi ada alat khusus yang buat Misalnya kaca ini Seperti gerinda Dan ada pokoknya alat-alat Seperti spy-spy gitu Atau mata-mata kayak gitu Bisa ya guys ya Kenapa lagi nih Cil Batu guys Batu guys Tadi kan kita udah pake Tayu Sekarang batu guys Kayaknya batu pecah sih guys Karena ini cuma satu lapis doang ya guys ya Ingat guys Cara ngelempar paling keras tuh kayak gini Dan kita bakal lempar guys Ternyata ya guys Jadi batu pecah sih Coba kalian komen dulu guys Menurut kalian ada yang pecah gak? Nomor 3 batu pecah apa enggak? Nanti yang bener Nanti yang bener Aku bakal kasih love ya guys Gak boleh curang Gak apa sekalian komennya curang guys ya Tidak guys Bahu ya guys Bahu kaki Powernya dari kaki Terus naik ke bahu Terus kalian Lempar kayak gitu guys Pus Haa Neleset guys Saking kencang ya guys Neleset guys Neleset guys Neleset guys Wah Gila ini tebok Bikinan kita Neleset ya guys Kita coba guys Pecah guys Kecah guys Kuat sekali nih guys Kuat sekali loh Cil Ya 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 Jauh-jauh aja gak apa-apa Gila kuat sekali kaca ini guys Compe ya guys ya Tadi gerak dekat nih Oh ini batunya batu Batang soalnya guys Batu-batanya gak kuat ya guys ya Tapi kalau batu beton Mungkin aja kuat guys Gak pecah guys Kuat loh ini Tadi doang tuh Yang si kayu doang Yang paling sakit ya guys ya Tadi kena ini guys Kasian Susah-susah deh bikin ini guys ya Oke deh Kita bakal pake si atas selanjutnya guys Kita liat-liat dulu di box Minecraft kita Ini ada apa Wah ada baju ya Kita pake baju perang lulas Nih Wah ada bola guys Ada bola guys Ada bola Eh jangan Ini bola saksi guys ya Bola keras sekali nih guys Gimana guys kita tendang guys Nomor 4 bola Dan kita tendang sekuat tenaga Ini kalau aku tendangkan kaki Aku gak tau powernya itu harus dimana Tapi kita bakal pake ayunan Pakar doang guys ya Kita coba guys Apakah bisa membuat ini pecah Sial safety sudah Pastinya kalian tekan dulu guys Tombol leg guys Satu liat kalian bisa mendekatnya di dalam kalian Kita tendang guys Percobaan kedua menggunakan bola Tadi gak Ternang guys Memang susah kayaknya guys ya Riflek pun jatuh guys Pake geras ya tenangannya Apa nih Ternyata apa lagi ada nih Ternyata apa guys Lempar palu Wah ini masih pecah sih Ini masih pecah sih guys Gimana guys Kita menggunakan palu ya guys Pastinya kalian like dulu videonya guys Satu liat kalian sementek menjadi kaya Palu nih ya Like dulu guys Kita gak tau apa yang terjadi guys Kita pelan-pelan aja kali begini guys ya Pecah satu guys Yang beneran ayunan dari palu ini OP sekali OP sekali Bisa mempecahkan lapi doang tapi Laganya gak pecah guys Laganya ini gak pecah guys Halusnya bisa pecah guys ya Kenapa aku bilang palu ini pecah guys Karena dia cuma lapis satu Tapi kalau ketika tebal Dibukul kayak ini Dia cuma retak doang bagian depannya Nah bagian-bagian belakang itu gak retak Jadi ini yang buat tanknya Belakangnya buat cover lagi dua ya guys ya Wah bisa sih Bisa sih nih guys Coba ini guys ya Pecah kan Karena ini bener-bener kebal sekali Coba kita eksperimen gak sih Beberapa kaca yang aku bilang ya guys ya Misalnya tebalnya tiga nih Kayak gini ya Satu lagi nih Kita cari Ini nih yang paling tebal di bawah Yang tipis di atas Yang pecah ini pasti bagian atas sama nomor dua doang Sisanya gak pecah Udah gak kena guys Tuh Kepinang apa? Ini yang aku bilang eksperimen Yang ngebikin bawah itu bersih Tuh kalian liat ya guys ya Yang pecah tuh cuman atas-atasnya doang Jadi baliknya tuh gak pecah Nah jadi itulah dia kaca termahal di dunia ya guys ya Kaca Ada juga kaca lapis delapan Dia tuh betul-betul tebal banget Yang mungkin tuh kaca yang dipakai di Tau gak karena jembatan Cina Di Cina apa dimana tuh guys ya Itu betul-betul tebal Orang di jembatan Tau Bis pun mobil pun gak retak guys Itu lapis delapan gitu guys ya Itu betul-betul opi sekali ya Saya hati-hati-hati dikit ya guys ya Oke Ini hanya bisa dilakukan oleh profesional Seperti Prost Diamond sih Menghancur apapun ya guys ya Ini udah pasti hancur sih Kita bakal coba yang lain lagi guys Jangan palu deh Nanti last kita palu Kita lepon Berapa kaca yang bisa dipecahkan Sama palu ini guys ya Kita cari-cari barang-barang lainnya lagi guys Yang lebih oke lah Ini guys Kita pake M4 gimana guys Seru sih yang ini guys Bisa ya guys? Mengeprank orang-orang kita guys Guys kita bakal pake senyata ini guys Gak pecah-pecah guys Kita lemparin ini ya kali guys Bebak lagi guys Tebal sekali guys ya Tebal sekali guys Bisa meretakan ini doang guys Gila men Gila men Gimana kalau kita kasih surikan Dari ini Scar ya guys ya Guys ini ada alat-alat lagi guys ya Kita pake M1 ini guys Ada 3xman-yekra Ini kita terakhir pake Kita mungkin pake peluru Jadi disini ada peluru shotgun ya guys ya Ada serial number ya guys Terus ada ini guys Scope Kita bakal coba pake scope terlebih dahulu ya guys ya Apakah scope bisa resikan Let's go Oke Kita langsung guys ya Apakah scope ini bisa Memecahkan semua kaca ini Kita lihat guys Gak bisa cuma satu doang guys Cuma satu doang guys Pecahnya kayak malah guys A few moments later Oh scope ini Benar-benar pecah guys Kok gak bisa make tembus ini guys Berarti pas dia nabrak ini Langsung mental ya gitu guys Ini hanya sekali lagi Dilakukan oleh profesional Seperti pras diamond Si penghancur apapun ya guys ya Jangan komen guys Di next video kita kira-kira Bakal nghancurin apa lagi guys Kenapa ini aku bisa tebak Bilang hancur ya guys ya Karena dia udah kecil Dan dia udah ada retakan-retakan Kayak gitu Jadi ketika dia kena benda apapun Langsung pecah guys Coba guys ya Tuh Pecah guys Tadi beberapa kali aku pukul Nah Karena udah semakin retak Semakin retak Kita pukul Dia pecah Nah kalau kayak gini Ini udah agak susah buat Dipecahin ya guys ya Tuh Gak pecah-pecah guys Tuh baru retak situ ya guys ya Coba guys ya Bentar guys Bentar guys Oke deh Kita bakal langsung aja Yang selanjutnya Gearmoto Sumpah ya guys Ini agak suriken sedikit sih Ini kayaknya bisa tembus ya guys Soalnya dia tajem guys Soalnya dia tajem guys Suriken Suriken Sur Sekali lagi guys Kita coba pake gear Gangshin Let's go Emang OP guys Cuman dia Sekali lagi Satu kaca doang Kenapa? Karena powernya gak kuat ya guys ya Cuman ini doang Bisa dia mental Dia gak bisa bener-bener Ngembus tas Tas Pas Gak bisa guys Beda guys Beda Sampai lagi guys Jangan Menjauh Ini hanya dilakukan oleh profesional Seperti Prost Diamond Kita selanjutnya pake Peluru Shotgun Yang ini guys Ini peluru Shotgun Bener-bener kita lempar Ini beratnya Asal kalian tau ya guys ya Kalian liat nih Berat sekali guys Berat sekali guys Ini dipake Misil gitu guys Karena jaman perang Nih Peluru Shotgun M1887 Ini tembus sih guys Ini peluru ya guys Cuman kalo kacanya kayak di kacal part Mungkin retak doang ya guys ya Tapi kalo ini Kayaknya tembus sih Soalnya dia gak tembel guys Lihat guys Siapa kan bisa menembus sampe belakang Like Percobaan pertama gagal guys Coba lagi guys Agak susah ya guys ya Soalnya dia kecil banget guys Dan berat Percobaan ketiga Percobaan ketiga Luruh Shotgun Dua kacah hancur guys Luruh Shotgun Shotgun men Itu bang Shotgun Senggol bang Shotgun Baca Kami bayangin guys Pecah Ini pecah lagi Ini pecah Ini gak pecah Soalnya aku bilang Kenapa kebal guys Jadi kalo bener-bener kacanya tuh Tebal banget Ya susah pecah ya guys Bener-bener Kayaknya impossible sih Bustahil buat pecah ya guys ya Ini kalian mau tes lagi Ini kalian lihat ya Ini satu Ini dua Ini tiga Kita pake penuluh guys Ingat sekali lagi Ini hanya profesional Seperti process diamond Yang hanya bisa melakukan ini semua guys Kalian liat ya Kita liat ketaknya dimana aja guys Ini kita kena yang ini Nah bisa jadi yang paling Depan tuh gak pecah Tuh kalian liat ya Gak pecah Ini pun gak pecah guys Tuh Dan yang paling bawah Gak pecah sama sekali guys ya Jadi bener-bener yang aku bilang Semakin tebal kaca Semakin susah dipecahkan ya guys ya Aku bilang ada jembatan Yang tebalan kacanya tuh Lapan lapis guys Mobil truk pun lewat Gak pecah ya guys ya Kalau satu kayak gini Mau pecah guys Kalian liat ya Tuh pecah Gini bener-bener Kalau semakin tebal Semakin susah pecah Oke Kita pake senjata pamungkas Pamungkas Tapi segitu kita bakal coba Ini adalah senjata Mata-mata ya guys Jadi ini keliatannya simpel Tapi ini kalau dikeluarkan Pecah Pecah Bisa ya guys ya Kita liat guys Nemakan-nemakan kita guys Like video ini guys ya Satu like kalian bisa menedak Untuk menjadi orang kaya Itu Bucu lu ngapain Jil? Mantan Sekarang tuh guys Let's go Masa? Mana? Ini terakhir Sekarang pegang Gak ada kecil Ini pun Masih kuat ya guys ya Ini kalian bisa liat Ini udah pecah Dan yang terakhir Ini masih udah pecah Ini bener-bener Ngelewatin ini ya Belum apalagi lewatin ini guys ya Gak bisa gak sih Jadi solusinya Prosteban Buat kalian buat yang mau bikin rumah gitu kan Mau pasang kaca Kalau emang biar aman Kalau rumah kalian tuh gak ada pagarnya Di sini kan rumah kita ada pagarnya semua guys Tuh peningin guys Peningin guys Jadi bener-bener Aman banget Anti pencuri guys Gak bisa orang-orang pencuri kesini aja Kita coba buat Apa kita langsung guys Menggunakan alat ini TIC-X TIC-X paling kuat di Menecrap Yang bisa mengacaukan block apapun di Menecrap Kecuali bedrock Kayaknya kalau ini sih udah pasti habis sih guys Udah sampe belakang sih ya guys ya Tapi kita coba pake tombak Moskov Dulu lah Tombak Moskov Tombak Moskov lagi guys ya Nah kalau kalian lemparnya kayak gini Tombak Moskov Sehatan Jadi powernya itu Dia kan berat nih guys Dan panjang Jadi powernya itu bener-bener ada di ujungnya Makanya kalau panah Kalau tombak ketika dilempar Bisa lewat gitu Maksudnya kembus guys Busnya Karena powernya itu ketika dilempar Ya ada di ujungnya guys ya Kita lihat ya guys Bok Moskov Ini yang paling kuat Sebelum yang ini Nampik X Ini menurut Prosteban ya guys Yang kembaknya Moskov Let's Push Dia bisa terus ini Cuma lihat tadi Kayaknya kena ini ya Kena ini guys Cuma gak pecel guys Ini emang yang paling tebal sih guys ya Paling tebal nih guys Gila Obak Moskov Cuma hanya bisa ngacutan satu Memang kayaknya terlalu OB nih guys Terlalu OB Terlalu OB parah Gak ada lawan ya guys ya Kita coba pake inilah Terakhir guys Ini adalah Bukan tombak sih Ini tuh kayak X yang bener-bener terpahir Di utama ini Sekali lagi guys Ini hanya dilakukan oleh profesional Seperti Prosteban Si penghancur apapun ya guys ya Kita gak cuman Pembahas mihatu aja guys Kita juga penghancur apapun Yang bisa menghancurkan apapun ya guys Coba kalian komen guys Di next video Setelah kita menembus kaca-kaca ini Kira-kira kita bakal nembus apa lagi guys Kalian setuju gak Kita nembus Lapa Atau kita bakal nembus Besi Kalian komen ya guys Coba ya Keceh guys Pecah ya guys Pecah guys Pecah guys Berarti emang bener-bener Ini kekuatan OP sekali guys OP-OP nomi guys Kita langsung aja guys ya Karena kita akan menghancurkan Kaca terkuat di muka bumi Let's go Gak pecah guys Dia cuman kekurangan doang Buset dah Gimana kalo kita pake peluru shotgun lagi Peluru shotgun aja sampe Kayak gini guys Sampe berkat kayak gini Tuh sampe ada bekas-bekas kacanya gini Nanti gak berhasil menembus guys Coba ya Coba ya guys ya Ini like nih pastikan Bener-bener like Karena setulnya kalian bisa mendadak Menjadi orang kaya Yang gak like kalian akan dicari Pucuk Gancah-gancah Udah siap Lekan badan Lekan powernya ada disini Sama disini guys ya Kita liat Set 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 Apa 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 Pucuk Pecah guys Pecah guys Aki dia guys Ayo pecahnya juga aneh Ayo bisa liat Ini ada percikan-percikan Ini tebel banget Ya sumpah Kalian liat ya guys ya Ini perbedaannya Kalo dari pinggir ini warna hitam Sedangkan ini masih warna hijau Ini makin hijau Makin hijau Makin gak keliatan Ini semakin tebal Semakin padat kacanya Ini semakin kuat guys Gak ada obat sudah guys Oke deh Kita pake palu terakhir guys Palu Thor Ini nih liat Ini dah paling kuat ya guys Palu Thor Tapi ini dulu deh Kita pake kunci inggris Ini terakhir ya guys Abis ini baru yang ini guys Langsung pecah guys Taman Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax